Warga Semarang sepertinya memang tak sabar dengan dibukanya kembali Pasar Juar. Pasar ini terbakar pada tahun 2015 dan sejak itu ditutup pagar seng dan dibahas tentang bagaimana perbaikan yang tidak mengganggu bentuk dari bangunan cagar budaya ini. Seperti ketakui bahwa Pasar Juar dibangun pada tahun 1936 dan digunakan sebagai pasar tradisional yang terbesar bahkan disebutkan terbesar di Asia Tenggara sebagai pasar tradisional. Sekalipun pasar ini sudah direncanakan sejak lama sebelumnya. Diperkirakan sejak tahun 1930-an sudah ada pasar-pasar kecil di sekitarnya dan kemudian disatukan menjadi Pasar Juar. Dibangun dengan arsitek Insinyur Thomas Carson dan kemudian dibangun dengan pola yang sangat khas yaitu dengan pilar-pilar dan atap yang berongga sehingga sirkulasi udara banyak memungkinkan para pedagang dan konsumen tidak merasa kepanasan di dalamnya. Dan pada penghujung bulan September ini sekitar 2.600 pedagang bisa beraktifitas kembali tentunya dengan pembatasan lapak satu pedagang satu orang. Dan yang sisi utara, sisi tengah, dan sisi selatan sudah bisa ditempati. Saya memasuki pasar Johar yang sudah direhabilitasi dalam kondisi masih kosong dan pedagang memasuki pasar ini dalam rangka mengetahui posisi lapak mereka. Setelah sekian lama pasar ini kosong karena dipersiapkan sejak terbakar tahun 2015 lalu. Dan mereka tentunya hari-hari ini mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke pasar dan diperkirakan kesibukan pasar Johar akan mulai meningkat pada tanggal 27 September 2021. Pasar ini memang ikon bagi kota Semarang dan warga merasa tak puas bila tak berbelanja di pasar Johar ini terutama pada masa-masa menjelang idul Fitri maupun idul Adha. Dan pada empat sudut bagian petak utama pasar Johar ada pilar yang dibiarkan sesuai dengan kondisi aslinya termasuk juga bekas-bekas terbakarnya. Dan ada bagian atap yang diberi petak list khusus menunjukkan bahwa itu adalah wujud asli dari pilar yang ada dan bekas terbakar. Nah inilah pilar yang dibiarkan sengaja sesuai dengan bentuk aslinya. Kalau pilar-pilar lain sudah direhabilitasi dan sudah dilapis dengan semen baru. Demikian juga ada juga dua toilet yang peninggalan era pembangunan oleh Thomas Carson pada tahun 1936 dan dibiarkan lalu diberi lapis kaca. Ini adalah suasana penggambaran pasar Johar pada waktu kesibukan pada masa lalu. Ada pusat buku dan berjubelnya pedagang lalu ini adalah kondisi di luar pasar Johar yang sibuk. Dan ini adalah rekaman beberapa gambar ketika pasar Johar terbakar pada tahun 2015. Saya ambil dari beberapa media cekak yang ada dan saya kombinasikan di sini. Dan ini adalah gambaran pada waktu terbakarnya tahun 2015. Ini adalah kesibukan para pedagang yang meninjau pasar untuk mengetahui pondisi lapak mereka. Terima kasih telah menonton!